Kali ini Pichel kedatangan satu mini PC dari Lenovo. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Dan kali ini Pichel akan review satu mini PC dari Lenovo. Dan ini mini PC-nya nggak main-main. Cara spesifikasi juga gila banget. Kita akan lihat sama-sama ya. Dan ini dia adalah Lenovo ThinkCenter M720Q. Atau dibilangnya M720 Tiny. Namun sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian to subscribe kepada channel Pichel. Subscribe di bawah sini. Sudah? Yuk kita lanjutkan. Jadi Lenovo ThinkCenter M720Q ini, walaupun dia memiliki dimensi yang kecil, yaitu 18 cm, dikali dengan 18 cm, dan juga dengan ketebalan 3,5 cm. Namun dia ini sudah bisa disematkan dengan prosesor-prosesor dari Intel yang cukup powerful. Kalau secara konfigurasi, kalian bisa buat PC ini mulai dari Intel Celeron bahkan hingga ke Intel Core i7. Dan untuk model yang kita review kali ini, dia itu sudah memiliki spesifikasi, yaitu Intel Core i5-8400T. Dan dia memiliki base clock, ya, atau base frekuensinya itu sebesar 1,7 GHz. Dan untuk turbo-nya dia bisa sampai ke 3,3 GHz. Dan untuk TDP, ataupun penggunaan watt dari prosesor ini, yaitu sebesar 35 Watt. Jadi walaupun dia memiliki frekuensi yang cukup tinggi, namun untuk penggunaan wattnya dia masih di level yang cukup normal, yaitu 35 Watt. Dan untuk memori-nya sendiri, dia sudah menggunakan memori DDR4, yaitu SODIMM. Spek yang kita miliki kali ini itu sebesar 8 GB, dengan frekuensi 2666 MHz. Dan untuk penyimpanannya sendiri, ini tuh yang spesifikasi yang kita miliki saat ini tuh masih menggunakan konvensional hard disk sebesar 1 TB dari Western Digital. Dan untuk urusan grafisnya, dia masih menggunakan integrated dari prosesornya, ya. Karena prosesornya sendiri tuh sudah ada integrated grafiknya, yaitu Intel UHD 630. Dan kita akan nanti lihat sama-sama apakah kombinasi dari model yang kita review kali ini tuh cukup untuk kita pergunakan sehari-hari, gitu ya. Namun sebelum kita akan ke situ, kita akan coba lihat dulu I.O-nya, port-port-nya semua, dan juga untuk kita review secara keseluruhan dari bagian fisik dari Lenovo M720Q ini. Oke, kita mulai dari bagian depan dulu, ya. Kalau kalian bisa lihat, ya, bagian depannya ini mayoritas dipenuhi oleh yang bulat-bulat begini, nih. Ya kan, dia jadi kayak ada jaring-jaring bulat-bulat. Itu tujuannya untuk bisa ada udara masuk, dan mungkin buat kalian yang agak sedikit fobia sama bolong-bolong, mungkin agak sedikit parno kali ya sama bolong-bolong begini. Tapi di sini ada tulisan Think Center, dan ini tuh ada titik warna merah yang nanti akan hidup kalau misalnya kalian nyalakan, ya. Jadi ciri khas dari Lenovo banget. Dan kemudian di bagian paling sebelah kanan, itu tuh ada tombol power, dan kemudian ini ada kecil, itu adalah indikator untuk loading dari hard disk ataupun SSD yang kalau kita install. Dan kemudian ini ada dedicated microphone jack, dan ini juga ada kombo earphone jack, gitu ya. Jadi earphone yang pakai headset jack, gitu. Dan kemudian ini dua, dia ada dua USB. Yang pertama, walaupun ini Type-C, tapi dia masih belum support dengan Thunderbolt, jadi jangan sampai ketukar, gitu ya. Dan ini tuh dia sudah mendukung USB 3.1, dan kemudian yang USB berikutnya ini sudah USB 3.1 Gen 2. Dan ini udah ada logo baterainya, jadi kalau misalnya kita colokan ini kepada power, dan kita pakai untuk ngecharge HP, dan ini ada sentuhan manis sedikit warna merah, gitu ya. Tulisannya ada Lenovo, dan selebihnya itu sih di bagian depan. Terus kemudian kalau di bagian samping-sampingnya, itu tuh dia ada kayak ventilasi untuk udaranya, dan juga di sebelah kiri dari CPU-nya tuh juga ada ventilasi udaranya. Kalau misalnya di bagian atas, itu tuh ada tulisan emboss begini, Lenovo, dan kemudian ini ada stiker Intel Core i5-8 Gen, gitu ya. Jadi generasi ke-8. Setelah kita udah bergerak ke bagian depan, kita udah bagian samping segala macam, kita bergerak ke bagian belakang. Di sini, di mana mayoritas dari port-portnya tersedia, ya. Jadi di paling ujung, ini tuh dia ada port untuk charger, dan port chargernya ini bisa kalian pergunakan charger dari laptop kalian, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada charger Lenovo yang anggur, kalian bisa colok buat di sini. Tapi perhatikan bahwa kalau kalian memiliki spesifikasi yang berbeda, maka adapternya akan berbeda juga. Jadi kalau misalnya kalian memiliki spek, atau prosesornya itu sampai ke i5, maka kalian bisa pergunakan adapter dari Lenovo yang up to 65W. Tapi kalau misalnya kalian pack-nya i7, maka kalian harus pergunakan adapternya minimal 95W. Berikutnya ini ada port display port, ya, yang full. Dan kemudian ada port USB, dan juga ada port HDMI, dan ada port lagi USB, USB, USB. Jadi totalnya di belakang itu ada 4 port USB tipe A, dan ini tuh semuanya sudah ada tulisan SS, ya. Jadi ada super speed. Jadi ini semua sudah mendukung USB 3 untuk interface speed-nya. Dan kemudian di bagian atas, ini tuh kita ada add-on card-nya. Kalau misalnya kalian beli PC ini, itu tuh biasanya dia masih kosong, tapi kalian bisa configure untuk kalian tambahkan. Contohnya kalau kalian mau tambahin akan Thunderbolt port, itu bisa. Tapi untuk Pichel, karena Pichel mau lebih fleksibel, makanya Pichel pakai tambahan port VGA, ya. Jadi biar bisa connect ke proyektor-proyektor lama. Dan kemudian di bagian ujungnya, itu tuh dia ada koneksi, yaitu Ethernet LAN, dan juga ini tuh dia sudah bisa ada Wi-Fi-nya. Dan bukan cuma sekedar Wi-Fi, tapi Wi-Fi card-nya ini, yaitu Intel 1365 AC, itu dia sudah mendukung Bluetooth juga. Jadi satu chip card-nya sudah ada Bluetooth dan juga Wi-Fi. Jadi bener-bener fleksibel banget. Jadi kalau secara spek, kalian bisa lihat sendiri bahwa mini PC dari Lenovo M720Q ini tuh, dia memiliki spek yang bisa bilang nggak main-main, ya. Karena ini tuh sudah bisa mereplikate dari full PC tower yang gede-gede begini, ya. Bahkan beberapa dari PC-PC Pichel bahkan masih jauh generasinya di bawah dari Lenovo M720Q ini. Dan mungkin beberapa dari kalian akan bertanya, Pichel, terus kalau misalnya kayak gitu, ini kelebihannya apa dibandingin dengan Intel Note, gitu ya. Kalau kalian tahu ada Intel mengeluarkan Note, di mana itu dia mini PC, di mana ini tuh dia memiliki beberapa kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh Intel Note. Yang pertama adalah dia ini bisa kalian ganti prosesornya. Jadi kalau misalnya kalian buka di bagian dalam, maka slot atau soket untuk CPU-nya itu, dia masih bisa diganti, gitu ya. Jadi seperti kayak PC biasa, di mana kalian bisa buka akan slot CPU-nya, kalian ganti dengan CPU yang kalian mau, ya. Ya, dan untuk model ini dia bisa kalian tampung dengan Intel yang generasi ke-8 dan juga generasi ke-9. Dan juga kemudian yang kedua, di mana dia ini memiliki port selection yang jauh lebih banyak daripada Intel Note. Ya, kalau misalnya Intel Note tuh biasa rata-rata di depan tuh paling cuma ada 1 atau 2 USB, dan di bagian belakang kadang-kadang ada 4. Kecuali kalau kalian beli yang School Canyon, di mana dia itu yang jauh lebih mahal, itu port-nya memang lebih banyak, tapi untuk Intel Note yang biasa, dia biasanya memiliki port yang lebih sedikit. Walaupun memang Intel Note memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh Lenovo ini, seperti infrared port yang ada di Intel Note bagian depan. Dan juga port Thunderbolt yang biasanya mereka sudah cantumkan di Note-Note yang terakhir. Dan untuk kemampuan upgrade-nya juga, Lenovo M720Q ini memiliki 1 slot kosong yang untuk model Pichel ini, jadi dia ada total 2 slot untuk kalian bisa masukkan DDR4 SODIMM, ya. Jadi, kalau misalnya yang untuk model Pichel ini masih 8GB satu keping, namun Pichel sekarang lagi pesan untuk 8GB berikutnya, jadi biar totalnya bisa 16GB. Dan juga untuk storage-nya sendiri, itu dia ada 2 sebenarnya, ya. Yang pertama tuh tadi hard disk yang Pichel udah bilang, dan juga ada satu lagi slot NVMe yang bisa kalian tambahkan di sini. Oke, setelah kita udah ngomongin spesifikasi dan juga desain segala macem, sekarang kita akan sama-sama melihat bagaimana mini PC Lenovo M720Q ini untuk dipergunakan sehari-hari. Jadi, Pichel pertama ngejalanin benchmark, yang pertama adalah benchmark dari Cinebench R20, seperti biasa, ya. Dan mini PC Lenovo M720Q ini mendapatkan poin sebesar 1748. Jadi, kalau dibandingkan dengan beberapa laptop terakhir yang Pichel review, bener-bener M720Q ini tuh di atas beberapa laptop yang Pichel review sebelumnya. Jadi, kalian bayangkan, walaupun dia ini cuma i5, namun dia bisa di atas dari beberapa model-model laptop yang Pichel dulu pernah review. Jadi, kalian bisa lihat bahwa prosesornya kuat banget, dan memang kalau kalian lihat di Task Manager, bahwa jumlah inti atau core dari prosesornya ini, yaitu Intel Core i5-8400T, dia memiliki total 6 core yang bisa kalian pergunakan, dan itu semua bisa membantu untuk kalian melakukan multitasking yang lebih baik. Dan juga Pichel menjalankan Blender Render Test, ya. Seperti biasa, untuk yang model BMW, Pichel jalankan full render 1 scene, di mana dia itu ditempuh dengan waktu 7 menit 45 detik. Dan ini memang juga di atas dari beberapa laptop yang Pichel pernah review. Jadi, kalian bisa bayangkan, dengan desain yang setipis ini, kalian bisa mendapatkan performa prosesor yang jauh lebih baik, ya. Jadi, Pichel ngebayangin, kalau misalnya Pichel upgrade ke i7, mungkin bakal lebih gila lagi kali speknya. Dan kemudian, Pichel juga coba jalanin beberapa game, ya. Mungkin kalau kalian bertanya, gimana gamenya, gitu ya. Jadi, untuk Lenovo M720Q ini, Pichel coba tes beberapa game. Yang pertama, Pichel coba mainin akan internet cafe simulator, dengan full resolution, yaitu full HD, dengan setting very low, maka dia itu masih tetap nge-lag banget. Namun, kalau misalnya kalian mau mainin game kayak FIFA, Pichel coba jalanin FIFA 19, maka dia itu di resolusi 1280x720, itu dia berhasil untuk menjalankan, ya, playable lah, di antara 30 sampai 40 frames per second, dan juga untuk detailnya tuh mayoritas pada di low semua. Dan Pichel juga iseng-iseng coba ngejalanin game GTA V, ya, menggunakan integrated grafiknya ini, dan dia itu mendapatkan frame rate sekitar 15, bahkan kadang-kadang bisa lebih jelek daripada itu. Kalau kalian mau turunin resolusinya ke 800x600, itu sih bisa jalan di 30 frame rate per second, tapi Pichel merasa bahwa itu mungkin udah gak playable lagi, karena resolusinya juga udah jelas banget, dan juga kemudian detailnya juga udah parah banget. Jadi, menurut kesimpulan Pichel, bahwa Lenovo M720Q ini, atau M720 Tiny ini, dia itu, walaupun ukurannya kecil, namun kalian gak bisa sepelein, terutama untuk urusan yang berhubungan dengan prosesornya. Jadi, ini, kalau Pichel melihat itu, skenario-nya mungkin akan banyak kalian pergunakan, atau kalian butuhkan, buat kalian yang mungkin memiliki tempat terbatas, namun mau memiliki spesifikasi yang cukup lumayan untuk keperluan kalian sehari-hari. Contohnya kalau kalian mau editing, kalau kalian mau browsing, mau office, segala macam, ini bisa menjadi andalan kalian, karena untuk ukuran sekecil ini, kalian sudah bisa memiliki power yang lumayan, konektivitasnya juga lengkap, port-portnya juga komplit, dan juga hemat daya, maka ini merupakan salah satu pilihan yang bisa kalian pertimbangkan. Namun, buat kalian yang mengincar akan grafis yang cepat, sebenarnya ada beberapa skenario, yaitu yang pertama, bisa jadi kalian pasang akan port Thunderbolt di belakang, dan kalian menggunakan eGPU atau external GPU, maka dia bisa kalian pergunakan untuk main game. Tapi kalau out of the box cuma begini doang, ya buat kalian yang mau cari office, atau mungkin kalian yang mau buat bisa ngerender segala macam, ini bisa banget kalian andalkan. Dan memang Pichel berencana untuk coba install Hackintosh di mini PC ini, dan Pichel akan coba render pakai Final Cut Pro untuk melihat bagaimana performa dari mini PC ini. Buat kalian yang mungkin mau juga lihat, put aja komen di bawah, dan juga klik like untuk bisa menunjukkan support kalian. Kita akan pastikan install Hackintosh di mini PC ini. Ya, jadi paling itu aja sih, sedikit ulasan singkat dari Pichel terkait dengan mini PC Lenovo ini, yaitu Lenovo M720Q. Dan, kalau buat kalian yang mungkin mau cari-cari ini juga, Pichel nanti akan cantumkan beberapa link di bawah, karena beberapa linknya itu bisa banyak beda spesifikasi, ada yang i3, ada yang i5, dan juga bahkan ada yang Intel Pentium, segala macam, Pichel akan coba cantumkan di bawah. Dan mungkin buat kalian yang masih memiliki pertanyaan, please put komen aja di bawah, nanti Pichel akan bantu untuk jawab. Dan, buat kalian semua yang sudah menonton sampai sejauh ini, jangan menolong subscribe, ini merupakan waktu yang tepat untuk kalian subscribe kepada channel Pichel. Ya, jadi itu aja video dari Pichel kali ini, thank you guys for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax